Hai sudah ada orang-orang ada orang yang mendirikan masjid bukan karena Allah Melainkan karena hendak memecah mengadakan partai antara kaum muslimin Ada orang yang mendirikan masjid bukan karena Allah Melainkan karena hendak memecah mengadakan partai antara kaum muslimin Dan pada itu ia mengatakan serta bersumpah bahwa ia tiada bermaksud mendirikan masjid itu Mengelainkan semata-mata kebajikan Tapi sebelah sebenarnya karena ia dan hal ini bukan saja kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW Yaitu masjid yang didirikan oleh kaum-kaum kafir untuk memecah kaum muslimin Malah sekarang kejadian juga yang demikian itu kita boleh lihat sendiri Pak Amanya setengah negeri bermasjid dua Masjid yang lama kemudian diperbuat orang pula menjadi masjid yang baru Sehingga terjadi perpecahan antara kaum muslimin tempat itu Jika kita bertanya kepada orang yang mendirikannya Ia menjawab saya dirikan karena hendak mempertahankan agama Allah Tapi sebenarnya mengadakan perpecahan antara orang-orang yang mulut agama Kalau diselidiki lebih halus adalah sebabnya mendirikan uji itu Karena perselisihan paham tentang perkara yang sunnah-sunnah Pahamannya karena hudbahnya dalam bahasa Arab atau Melayu Atau imamnya mengeraskan membaca bismillah Atau karena bang dua kali dan sebagainya Atau ajan dua kali Maka karena pertikaian paham tentang perkara yang sunnah-sunnah itu Mereka perbuat perkara yang telah terang haramnya dalam agama Yaitu berpecah-pecah atau berpartai-partai antara kaum muslimin satu sama lain Jadi lebih baik daripada mendirikan masjid untuk perpecahan Lebih baik adalah mempunyai satu masjid Sehingga tetap terikat silaturahim antara sama kaum muslimin Tapi ada saja orang yang mempunyai masjid untuk memecah umat islam Ini adalah keterangan dari surah Atau Wah Ayat 107 Surah Atau Wahul Lajim